Intro Kembali lagi di satu jam lebih dekat bersama Abdurrahman Wahid yang biasanya juga dipanggil Gus Dur. Gus tadi ada salah satu yang ingin kami tagih yaitu anekdot-anekdot Gus Dur yang sangat terkenal. Tapi saat ini sedang diperlihatkan sebuah foto. Foto pertemuan pada saat sedang rukun-rukunya di Ciganjur. Ini adalah pertemuan Ciganjur yang pertama ada Ibu Mega, ada Gus Dur juga duduk disitu, Sultan, Pak Amin Rais. Apa yang diingat dari peristiwa ini Gus? Ya saya sih ikut-ikuta aja ya tapi sebetulnya pada waktu itu Mbak Mega gak pengen ketemu. Gitu ya? Bagaimana Gus Dur bisa tahu Mbak Mega saat itu gak mau ketemu? Ya ngomong kok. Bilang sendiri sama dengan Gus Dur kata-katanya seperti apa? Iya dia bilang saya enggak, enggak usah. Lalu saya ke rumah, saya bilang kepada Mas Amin, ayo kita mulai yuk. Udah terlalu malam. Jadi pertemuan itu tanpa Mega. Tapi di foto ini semuanya seperti tanpa akrab. Bagaimana hubungan Anda dengan Ibu Mega saat ini Gus? Hubungan saya dengan Mbak Mega ya gak ada masalah. Hanya saja saya sekarang ini, atau baru-baru ini saya ke rumahnya Mbak Mega. Nah itu saya nyatakan dukungan saya kepada beliau untuk menjadi presiden. Hanya Mbak Mega saja yang didukung untuk menjadi presiden, atau ke-27 orang yang datang semua didukung juga oleh Gus Dur? Terus saya bilang kepada Mbak Mega, Mbak Meganya, oh ya ya terima kasih Mas. Tapi dalam hati saya, itu kan sekarang lah nanti kan lain lagi. Lain lagi-lainnya bisa berubah jadi apa Gus? Saya gak tahu, kita lihat nanti aja. Nah sekarang ada empat nih Gus yang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Ada Pak SBY sekarang, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega, dan Pak JK. Dari empat ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyak lah, yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya, ya gak tahu. Saya pengen dengar tadi, saya mau nagih nih soal anekdot nih Gus. Yang soal Anda kan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia ya, yang keempat. Pertemuan dengan berbagai Presiden pasti sering terjadi. Dan saya juga ingat ada salah satu anekdot yang tentang kepala negara-kepala negara. Cerita dong Gus. Ya, waktu itu kalau gak salah, saya tuh cerita bahwa Reagan itu nanya Tuhan, Kapan bangsa Amerika itu bisa ngatasi kemiskinan? Ya, apa itu namanya, 20 tahun lagi, wah Reagan nangis. Lalu Sarkozy, pertanyaannya sama, jawabnya 25 tahun lagi, Sarkozy nangis. Ya, si siapa mantan Perdana Menteri Inggris itu? Tony Blair? Tony Blair. Nanya yang sama, jawabnya 20 tahun lagi ya. Semua samalah. Ketika Pak Arturanya, Indonesia kapan giliranya makmur? Ganti Tuhan yang nangis. Oke, nah Gus, selama ini Anda kan kurang lebih 21 bulan ya menjadi kepala negara di Indonesia. Peran keluarga sangat besar di situ, Gus? Iya. Seberapa besar, Gus? Ya, keluarga menentukan segala-galanya bagi saya. Karena kalau keluarga kita gak setuju kan pusing gitu. Oke, kita ingin tahu bagaimana pendapat keluarga, saya ingin mengundang keluarga Gus Dur yang sudah hadir di sini. Silahkan di Bukati Raya. Ya, ada ibu dan juga kedua putri Gus Dur. Ya, Anita dan Inaya putri yang ketiga dan yang keempat ya Gus ya. Dari empat putri Gus, mana yang paling Gus Dur sayang? Semua sama. Semua sama. Ibu, selamat datang Ibu Assalamualaikum. Ya, silahkan. Bangunnya terima kasih. Ya, silahkan. Nah, akhirnya sudah lengkap semua. Ada beberapa hal yang mungkin membuat Gus Dur... Ada dua yang gak ada. Ada dua yang gak ada. Kemana mereka Gus? Satu ke Taiwan, eh ke Hongkong. Satu di Jogja, tinggalnya emang di sana. Ya, ibu ini boleh dilihat ada foto di belakang. Ini pada saat keapan ibu? Nikahannya ini Anita. Nikahannya enggak bisa. Oh, pada saat pernikahan. Nah, ini tadi saya ingin tahu sebetulnya tapi belum terjawab. Iya, ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keluarga Gus Dur lah. Yang ini bisa diceritakan, mbak? Oh, ini pernikahan saya waktu pernikahan saya. Iya, pasti ingat betul ya pada saat itu. Nik, ngomong-ngomong. Ibu, kalau boleh dibilang Gus Dur ini pria yang romantis gak sih, ibu? Iya, setengah-setengah lah. Setengah-setengah. Setengah-setengahnya apa? Nanti kita akan mengetahui lebih lanjut. Di satu jam bersama Abdurrahman Wahid, sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.